Assalamualaikum sahabat hidup berbagi Hari ini kita akan membacakan surat Al-Ghawsiah Siapa? Abi, kemudian kakak, dan Uni Mana senyumnya? Biar lancar hafalan harus senyum Senyum kepada penonton, ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita mulai sama-sama baca surat Al-Ghawsiah Satu, dua, tiga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Hal ataka hadisul khashiyah Tujuhu yawmai zin khashiyah Amilatun nasibah Tasla naran hamiyah Tusqa min aylin aniyah Layse lahum ta'amun illa min dhari' La yusminu wa la yugni min jura' Ujuhu yawmai zin na'imah Lisa'iha radiyah Fi jannatin aliyah La tasma'u fiha lagiyah Fiha aynun jariyah Fiha sururun marfu'ah Wa akwabun marfu'ah Wa namariq masfufah Wa zarabi yuma basufah Afala yanzuruna ila al-ibil Kaifa khulqat Wa ila al-samai Kaifa rufi'at Wa ila al-jibali Kaifa nusibat Wa ila al-arud Kaifa sotihat Fadakir Innama Anta mudakir Lasta'alayhim Bimusaytir Ila man tawalla wa kafar Fa yu'azibuhu Allahul'azaba al-akbar Innama ilayna iyabahum Thumma inna alayna hisabahum Kita sudah selesai membaca surat Al-Ghashiyah Sekarang kita lihat apa sih kandungan maksud dari surat Al-Ghashiyah ini Kakak tahu? Adek? Apa isinya? Surat Al-Ghashiyah itu apa? Coba kakak tahu artinya Maksudnya tahu? Adek? Jadi maksud Atau kandungan Dari surat Al-Ghashiyah ini adalah Menceritakan tentang hari kiamat Menceritakan tentang hari Kiamat Tahu hari kiamat? Tahu Bagaimana? Hancur semua Hancur Jadi hari kiamat itu adalah hari yang menakutkan Tidak ada jual beli Tidak ada sahabat Tidak ada Pertolongan ayah Abi Umi Kalau sekarang Mau jajan minta sama siapa? Abi Kalau mau beli baju minta sama siapa? Abi Kalau mau jalan-jalan minta sama siapa? Abi Kalau mau pulang kampung minta sama siapa? Abi Kalau mau ke pasar ditemani sama siapa? Umi Umi Kalau mau ke Ramayana Mau ditemani sama siapa? Abi Umi Abi Umi Nanti kalau di kiamat Hari akhirat ditemani sama siapa? Tidak ada Kalau masuk kubur nanti ditemani sama siapa? Tidak ada Cacing Cacing Sama siapa? Sama siapa? Kalau masuk kubur Siapa yang ditemani? Tidak ada Tidak ada Kumbang tanah Ulat Cacing Lipan Menakutkan Jadi supaya kita tidak digigit sama cacing Tidak digigit sama kumbang Tidak digigit sama binatang-binatang tanah Ada caranya Mau? Mau dikasih tahu? Jadi mau digigit aja sama kumbang Cacing tanah Langsung cacing tanahnya karena sentrum Kesentrum Hii Jadi cacingnya kepanasan Aduh Tidak bisa digigit katanya Mau didekati sama kumbang? Ah Tidak Kata kumbangnya Kenapa? Dia hafal Al-Quran Al-Quran Jadi nanti ada orang yang tidak digigit sama kumbang Tidak digigit oleh cacing tanah Itu adalah orang yang Hafal Al-Quran Nah makanya harus hafal Al-Quran ya Kalau tidak hafal Al-Quran Kalau tidak hafal Al-Quran Nanti diserang sama cacing tanah Makanya harus semangat Harus lancar Jus 30-nya Kemudian Jus 1-nya Masih ingat Jus 1-nya? Ya coba Ingat Innalazhinaka faru Satu, dua, tiga Duga Al-Quran ya ini anak-anak Abi nanti mudah-mudahan kita dihindarkan dari cacing-cacing tanah kumbang-kumbang tanah binatang buas yang ada di dalam kegelapan ya jadi Cesar Al-Ghasyah ini bercerita tentang apa tentang hari kiamat nanti ada orang yang dua golongan pada hari kiamat nanti ada dua golongan pertama golongan apa golongan penduduk neraka yang kedua golongan penduduk surga ya kita ulang mau mana mau masuk golongan penduduk neraka atau surga surga kenapa karena golongan kelompok neraka gini amilatun nasibah waduh bahaya ini amilatun nasibah mereka mereka bekerja keras lagi kelelahan kepayahan kita lanjut tasla naron hamiyah mereka dibakar nanti di api yang menyala naron hamiyah api yang panas kemudian setelah itu tusko min ainin aniyah diberi minum dari air yang panas kemudian setelah itu tidak diberi makanan kecuali dari makanan yang berbahaya aduh dari pohon yang berduri ngeri kita lihatnya airnya panas dibakar sama api neraka kemudian dikasih minum dari air yang panas makan dari pohon yang berduri ngeri kalau penduduk neraka nanti dicampakkan ke neraka makanannya berbahaya minumannya berbahaya kalau surga sekarang kita lihat surga wajah mereka nanti bagaimana berseri-seri penuh dengan kenikmatan bagaimana berseri-seri senyum wajah mereka nanti berseri-seri penuh dengan nikmat bagaimana dia karena merasa senang dengan usahanya sendiri yaitu mereka tinggal di surga yang surga yang tinggi aliyah kemudian setelah itu disana mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kemudian disana ada mata air yang mengalir indah sekali pemandangan yang ada di surga sekarang pilih mau masuk surga atau mau masuk neraka surga adek surga kak surga kenapa mau masuk surga karena wajahnya berseri-seri kenapa mau masuk surga karena karena wajahnya berseri-seri berseri-seri keraskan surga berseri-seri kemudian makanannya lezat teman-temannya cantik-cantik kemudian tempatnya sejuk ganteng-ganteng kalau teman laki-laki ganteng-ganteng kalau lah tua itu lah nak ada yang tua di surga itu kita muda semua tidak ada yang tua ke ayah kampung ke ayah kampung mumi kampung ini muda lagi muda semuanya cantik-cantik ganteng-ganteng ganteng-ganteng semua sama umurnya sama umurnya ya makanya mau masuk surga atau masuk neraka masuk surga nah harus rajin membaca Al-Quran oke teman-teman itu dulu video kita hari ini menjelaskan atau bercerita tentang kandungan surat Al-Ghoshiyah mudah-mudahan kita bisa menghafal dengan baik dan mengamalkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih